Pemerintah Kota Banjar menyalurkan bantuan 10 kg beras untuk satu keluarga penerima manfaat dari pemerintah pusat. Wali Kota Banjar minta penyaluran bantuan sos bagi warga terdampak PPKM darurat tersebut tepat sasaran. Pemerintah perpanjang penerapan PPKM darurat hingga 26 Juli 2021 mendatang sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam membantu meringankan beban masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial berupa beras. Seperti di Kota Banjar, Pemkot menyalurkan bantuan sos secara simbolis di areal gudang bulog bagi 14.230 keluarga penerima manfaat yang terdampak PPKM darurat masing-masing mendapat 10 kg beras. Wali Kota Banjar, ADU Sukayesi menuturkan, jika ada masyarakat terdampak PPKM darurat tidak masuk dalam pendataan, maka pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Sosial. Wali Kota meminta Ketua RT atau RW dapat memastikan penyaluran bantuan sos tepat sasaran. Pihaknya juga bakal menyalurkan bantuan sos yang bersumber dari APBD untuk masyarakat terdampak PPKM yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Ada yang terdampak, tidak ada di BTKM, itu bisa diusulkan, susulan, bisa diusulkan. Karena kita juga nggak mau ya sampai ada yang menerima, tapi harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran ini tuh ya dari RT RW, jangan sampai tadi yang harusnya tidak dapat menjadi dapat. Yang harus dina dapat, jadi nggak dapat. Karena memang anggaran kita terbatas. Tapi insya Allah, kalau misalnya ada yang tidak terimi oleh bantuan sos dari pusat, kita akan menyisir lagi yang terdampak ini bisa dari APBD. ADUU berharap, bantuan sos tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di masa sulit akibat penerapan PPKM darurat. Dari Kota Panjar, Sukir Manadar TV melaporkan.